selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai makan aku menidurkan Yopi ke dalam kamar dia tertidur di pakuanku mas Sandi sedang di dapur meskipun aku takut tapi aku menghampiri mas Sandi sekaligus melihat piring dan sendok tadi ketika sampai di dapur kulihat mas Sandi membuat segera susu beberapa permen roti dan mainan anak kecil dia menyimpannya di sudut dapur aku tertegun melihat tingkah mas Sandi untuk apa dia membuat itu padahal Yopi sudah tidur aku terus memperhatikan tingkah mas Sandi yang sedikit aneh menurutku sementara dia tidak menyadari bahwa aku sedang berdiri melihatnya untuk apa dia membuatkan segelas susu makanan ringan dan mainan itu sementara Yopi sudah tertidur aku langsung pergi ke kamar dan tidak menyapanya aku ingin tahu apakah mas Sandi akan memberikannya pada Yopi atau tidak beberapa menit kemudian mas Sandi masuk ke dalam kamar kulihat dia tidak membawa apapun kebetulan kamu belum tidur kata mas Sandi memangnya kenapa mas tanya aku penasaran mas pengen ngobrol serius ngobrol apa mas mas pengen kita jualan buka usaha kecil-kecilan jadi mulai besok gimana kalau kita jualan bakso saja di depan rumah kontrakan gimana menurut kamu tanya mas Sandi aku sih mau aja mas tapi kan jualan itu butuh modal yang lumayan kita kan gak punya uang sebanyak itu jawabku kalau masalah itu kamu tenang saja mas sudah siapin uang untuk modal kita jualan kata mas Sandi memangnya kamu punya uang dari mana mas tanya aku heran mas pinjam uangnya jawab mas Sandi jangan pinjam uang terus mas nanti hutang kita malah makin banyak lagi lagi pula kalau nanti jualan kita gak laku kita mau bayar hutangnya gimana ucapku sudah kamu gak usah pikirkan masalah itu mas yakin usaha kita pasti akan maju kata mas Sandi meyakinkanku tapi mas pokoknya besok kita persiapkan untuk jualan mas yakin kita bakalan sukses kata mas Sandi ya mas jawabku keesokan keesokan harinya pagi-pagi mas Sandi sudah bangun dan menyuruhku pergi ke pasar untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan untuk perjualan sementara itu yopi mas Sandi ditipkan ke rumah mertuaku mas Sandi pergi mengambil gerobak baso yang ternyata sudah dia pesan kami pun mulai membuat adonan baso yang nanti akan kita jual mas Sandi mengambil wadah yang berisi adonan baso itu lalu dia terlihat seperti sedang berkomat kamit sesekali aku memperhatikan tingkahnya yang sedikit aneh akhir-akhir ini kamu ngapain sih mas? tanya aku curiga eh eh ini aku lagi berdoa kita kan baru mau mulai membuka usaha jawab mas Sandi setelah semua selesai dipersiapkan akhirnya pukul 3 sore barulah kami bisa menjual baso itu di depan rumah dengan keadaan seadanya hanya gerobak dan beberapa bangku dan meja dari kayu yang disiapkan untuk pembeli menikmati hidangan baso yang kami jual mas Sandi menawarkan kepada beberapa tetangga sehingga mereka membelinya banyak orang yang mengatakan bahwa baso yang kami jual sangat enak dan itu membuatku senang ternyata benar saja tetangga mulai berdatangan membeli tuh kan jualan kita pasti laku kata mas Sandi berbisik padaku iya mas jawabku senang waktu menunjukkan pukul 9 malam aku dan mas Sandi bersiap untuk menutup warung baso karena sudah hampir habis tapi datang seorang ibu-ibu untuk membeli mas masuk ke dalam dulu sebentar ya mas mau ngendong Yopi dulu biar dia tidur nanti kalau udah selesai mas kesini lagi kata mas Sandi aku pun melayani pembeli itu sendiri satu mangkok baso dan es temanis sudah aku hidangkan di hadapan pembeli aku berani mengatakan bahwa wujud dari baso ini udah cukup untuk meningkatkan selera makan aku pun menghitung uang yang aku dapatkan sambil duduk di sebuah bangku hingga aku melihat seorang anak kecil sedang berdiri di samping gerobak basoku dan memperhatikan paci baso dek kamu mau baso tanyaku aku memperhatikan kembali anak kecil itu sambil menawarinya baso tapi dia diam saja tak beranjak aku merasa ibu melihat keadaannya tubuhnya yang kurus dan pendek seperti anak kecil tapi wajahnya terlihat seperti orang tua yang lebih aku tidak mengerti mulutnya dipenuhi oleh air liur yang beberapa kali terlihat menetes aku tidak habis pikir kenapa ada orang tua yang tega menelantarkan anak yang berkebutuhan khusus di jalanan malam-malam baru saja aku mengambil uang receh tiba-tiba saja dia beranjak menuju ibu-ibu yang sedang mengaduk bakso tanpa ibu-ibu itu perhatikan anak kecil itu mendekatkan mulutnya ke mangkuk bakso entah apa yang ada di dalam pikiran anak kecil itu tiba-tiba saja anak kecil itu dengan sengaja meneteskan air liurnya ke mangkuk bakso yang baru saja diaduk ada pun yang membuatku tak habis pikir adalah ibu-ibu itu memakan bakso yang sudah tercampur air liur ia memakannya dengan lahap dan sesekali membuka handphone dengan si anak kecil yang masih mendekatkan mulutnya ke mangkuk melihat hal itu aku tidak tahan dan langsung lari ke kamar mandi dan muntah seketika aku langsung berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan isi perutku yang terasa sangat mual aku tidak habis pikir dengan apa yang aku lihat barusan melihatku muntah-muntah mas Andi langsung menghampiriku kamu kenapa kamu sakit tanya mas Andi cemas tidak mas aku tidak apa-apa jawabku lalu apa yang terjadi tanya mas Andi penasaran di luar ada anak kecil mas dia meludahi mangkuk bakso pembeli kita tapi pembeli itu malah memakannya dengan lahap kataku oh jawab mas Andi singkat aku akan keluar dan memberitahukan pada pembeli itu kataku jangan-jangan sudah biarkan saja cek mas Andi kenapa tanya aku curiga pembeli itu sudah pulang barusan jawab mas Andi mas siapa anak kecil itu aku merasa ada yang aneh akhir-akhir ini kataku ah kamu pasti capek dan masih merasa sedih sehingga sering berhalusinasi seperti itu kamu jangan menceritakan hal seperti itu pada orang lain mas gak mau kamu dianggap aneh kata mas Andi tapi mas aku gak berhalusinasi aku memang masih sedih karena kepergian Raffi apakah jasadnya masih belum ditemukan sampai sekarang tapi aku masih waras mas aku tidak berhalusinasi kataku kesal omongan kamu itu tidak masuk akal siapa orang yang akan mempercayai hal seperti itu kata mas Andi yang membuatku kesal aku benar-benar sangat kesal karena dianggap mas Andi hanya berhalusinasi padahal jelas-jelas aku melihat hal itu biar mas yang pereskan semuanya sekarang kamu tidur saja kata mas Andi hari ini jualan bakso ku habis terjual aku merasa senang karena bisa berjualan dan langsung laris setidaknya aku bisa mendapatkan uang yang lumayan dari hasil berdagang semakin hari usaha jualan bakso semakin laris banyak pembeli yang berdatangan bahkan dari luar kampung sehingga aku kewalahan melayani pembeli mas Andi keluar dari pekerjaannya yang sampai sekarang tidak aku ketahui sekarang dia ikut membantuku berjualan bakso sementara itu aku masih bisa sambil mengasuhi opi di rumah sehingga aku tidak perlu menitipkannya pada ibu mertuaku mas Andi memesan bangku dan meja tambahan agar pembeli yang semakin banyak bisa makan di tempat Des ini apa sih resepnya enak banget kata bu Ani aku tersenyum tidak ada resep spesial kok bu membuat seperti pada umumnya saja kataku tapi rasanya enak banget bikin pengen makan lagi dan lagi kata bu Ani aku berjualan dari pukul 10 pagi sampai 9 malam itu saja selalu habis terjual sebelum waktunya sehingga mas Andi kewalahan mengadoni baso yang akan kami jual karena pembeli terus saja berdatangan ibu mertuaku sesekali datang untuk ikut membantu kami kusisihkan tiga bungkus baso untuk dibawa pulang ibu mertuaku bu makasih ya sudah membantu kami menjaga Yopi kataku sama-sama ibu malah seneng akhirnya kalian bisa membuat usaha dan memperbaiki ekonomi kalian kata ibu waktu sudah jam 7 malam aku dan mas Andi masih sibuk melayani pembeli sesekali kulihat Yopi yang sedang bermain di ruang tamu sendirian kulihat Yopi seperti sedang berbicara dengan seseorang tapi tidak ada siapapun disana aku mendekati Yopi untuk mendengarkan dan melihatnya secara jelas saat aku berjalan perlahan mendekati Yopi dia melambaikan tangannya seolah mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang nak kamu lagi ngapain tadi dari kejauhan ibu lihat kamu sedang bicara sama siapa tanyaku penasaran Yopi belum sempat Yopi menjawab pertanyaanku tiba-tiba ibu mertuaku datang Assalamualaikum Waalaikumsalam bu jawabku Des sini deh ibu menarik tanganku semakin masuk ke dalam rumah ada apa bu apa ada masalah tanyaku ya coba kamu cek adonan bakso yang kalian buat apa sudah basi tadi ibu makan bakso pemberian kamu di rumah tapi kok rasanya kayak basi takutnya ada pembeli yang memakannya kata ibu mertuaku basi kayaknya gak mungkin bu soalnya semua bahan yang dibeli baru tapi sebentar ya bu Desi cek dulu kataku aku pun pergi keluar rumah dan mengambil baso di dalam panci dan memakannya ada apa sih tanya mas sandi yang sedang duduk di luar kata ibu baso kita basi mas ini aku mau mencobanya disiku pelan ah gak mungkin kata mas sandi aku dan mas sandi langsung mencoba memakannya dan rasanya enak tidak basi seperti yang ibu katakan apa mungkin ibu berbohong tapi untuk apa ibu mertuaku mengatakan bahwa baso yang aku berikan itu basi padahal setelah aku mencobanya dengan mas sandi rasanya enak aku masuk ke dalam rumah membawa semangkuk baso gimana Des bener kan yang ibu katakan tanya ibu yang sedang duduk Desi dan mas sandi sudah mencobanya tapi rasanya enak kok bu gak basi ini ibu cobain deh adonannya sama seperti yang aku kasih ke ibu ucapku ibu pun mencicipi bakso yang aku bawa iya Des rasanya enak tapi kenapa ya bakso yang ibu makan di rumah kok rasanya basi ibu jadi bingung Desi juga gak tau bu jawabku mungkin ibu yang salah maaf ya Des tadinya ibu cuma mau memastikan takutnya ada pembeli yang kecewa tapi ternyata ibu yang salah kata ibuku iya bu gak apa-apa ya sudah kalau gitu Des ibu pulang ya sekalian biar Yopi main di rumah ibu dulu kelihatannya kalian masih sibuk melayani pembeli ibu pun pergi membawa Yopi ke rumahnya mas sandi menghampiriku yang masih ada di dalam rumah Des kalau ada yang beli bakso dan minta dibungkus ke rumah jangan dilayani bilang saja habis atau apalah kata mas sandi membuatku curiga memangnya kenapa mas iya takutnya kalau dibawa ke rumah bakso nya mereka itu jadi gak enak loh loh kok bisa begitu mas apa jangan-jangan ini ada apa-apanya tanya aku curiga maksud kamu ini apa sudah pokoknya lah ini saja pembeli yang makan bakso di tempat perintah mas sandi tapi kenapa mas aneh banget jangan-jangan kamu menaruh sesuatu ya di bakso itu tanya aku curiga kamu ini kamu ini kalau dibilangin malah ngeyel ikuti saja apa yang kuatakan bentak mas sandi malamu tiba aku dan mas sandi terlelap tidur karena lelah seharian berjualan barulah kira-kira sekitar pukul tiga dini hari aku terbangun karena ingin buang air kecil ketika aku membuka pintu kamar lagi-lagi aku mendengar suara anak-anak bermain di depan rumah aku mengintipnya dibalik jendela dan benar saja kulihat ada dua orang anak kecil yang sedang bermain di depan rumah di dekat gerobak bakso ku hal itu membuatku kaget untuk kesekian kalinya aku melihat anak kecil aku mengucap kedua mataku dan seketika anak kecil itu hilang apa mungkin benar kata mas sandi kalau aku sering berhalusinasi aku langsung masuk ke dalam kamar bahkan seketika rasa ingin buang air kecilku juga ikut hilang karena takut sepertinya ini bukan cuma kebetulan aku juga sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres tapi kalau aku menceritakannya pada mas sandi percuma saja dia hanya akan menganggap aku hanya mengada-ada pada siapa aku harus menceritakan hal ini aku lihat mas sandi masih terlelap tidur aku benar-benar merasa gelisah karena sekarang aku sering bertemu sosok anak kecil yang aneh kalau ada hantu di rumah kontrakanku ini kenapa baru sekarang mereka menggangguku apa ini ada hubungannya juga dengan kematian rafi yang aneh dan jasadnya yang belum ditemukan pikiranku terus saja menduga-duga saat aku ingin memeringkan tubuhku di kasur tiba-tiba aku tidak bisa bergerak mataku terbuka tapi aku tidak bisa berbicara atau bergerak seperti orang yang terkena struk suara pintu kamar terbuka dan datanglah dua orang anak kecil masuk ke dalam kamar anak kecil yang wajahnya sangat menyeramkan kuku-kukunya hitam telinganya runcing gigi-gigi yang tajam dan kulitnya yang hitam legam mereka menghampiriku dan merobek baju yang aku pakai aku berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhku tapi semakin aku mencobanya aku seperti semakin terikat tolong aku mas ucapku di dalam hati anak kecil itu langsung mendekat dan menyusu padaku membuatku sangat ketakutan dan berusaha melepaskan diri sementara itu masandi dan yopi tertidur pulas kalian siapa kenapa kalian menyusu padaku aku bukan ibu kalian teriakku namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku anak kecil itu menyusu padaku layaknya seorang bali yang menyusu pada ibunya tapi rasanya sangat sakit sekali rasanya semua energi yang ada di dalam tubuhku terkuras aku merasa sangat lemas lepaskan aku anak kecil itu menghentikan aksinya menyusu padaku mereka tertawa senang dengan darah yang berceceran di mulut mereka anak kecil itu menghisap daraku melalui payudaraku sehingga membuatku lemas terpedaya siapa mereka kenapa mereka menyusu padaku padahal aku bukan ibu mereka aku yakin anak kecil itu bukan manusia tapi kenapa mereka menggangguku ini adalah untuk kesekian kalinya aku mengalami hal ini aku tidak boleh tinggal diam aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi mulai sekarang aku terkejut sekaligus sangat ketakutan bagaimana tidak anak kecil yang menyeramkan itu menyusu padaku dan lebih tepatnya itu menghisap daraku melalui payudara aku terkapar lemah aku merasakan sakit di sekujur tubuhku rasanya tulang-tulangku ngilu anak kecil yang menyeramkan itu pun pergi badanku menggigil aku berusaha membangunkan masandi tapi tenagaku rasanya tidak cukup sampai akhirnya aku merasa semuanya gelap bu bangun bu suara yopi terdengar membangunkanku mendengar suara yopi masandi ikut bangun dan melihatku aku langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisiku yang sudah sangat lemah setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ternyata aku mengalami kehilangan volume darah sekitar 30% di dalam tubuh sehingga harus segera dilakukan transfusi darah transfusi darah dilakukan ketika tubuh kekurangan darah akibat cedera atau penyakit tertentu dokter pun bingung karena aku tidak mengalami cedera bahkan setelah dilakukan pemeriksaan dokter juga tidak menemukan penyakit yang bisa mengakibatkan aku mengalami kehilangan darah proses transfusi darah dilakukan sekitar 1-4 jam aku merasa lemah sekali sehingga lebih banyak terpejam kini aku mengalami koma karena hatinya akan merenggut nyawaku antara hidup dan mati badanku layaknya seperti mayat yang tidak bisa digerakkan selama mengalami koma aku bermimpi berdiri di hambaran tanah yang sangat luas aku bingung harus berjalan ke arah mana sampai akhirnya ada sebuah suara yang menggema belum waktunya kamu mati lalu terdengar suara orang yang sedang membaca Al-Quran dan sebuah cahaya terlihat dari kejauhan aku melangkakan kakiku menuju cahaya itu dan akhirnya aku pun perlahan membuka mata dan sadarkan diri kulihat sekarang aku masih berada di rumah sakit ibu 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 mertuaku dan mbak esti kakak ifarku menemaniku mereka berdua sedang membaca Al-Quran di sampingku aku adalah anak yatim piatu sehingga tidak ada orang tuaku yang menjenguk saat aku sedang sakit mbak esti melihatku saat aku sadarkan diri dia berhenti membaca Al-Quran dan mengelukku Alhamdulillah kamu akhirnya sadar des kata mbak esti berlindang air mata begitu pun dengan ibu mbak esti memanggil dokter untuk memeriksakan kondisiku yang sudah sadarkan diri keadaan budesi sudah membaik dia sudah melewati masa kritisnya sekarang biarkan dia beristirahat kata dokter kuedarkan pandanganku ke sekeliling ruangan disana aku tidak melihat iopi dan mas sandi iopi kataku dengan suara riri iopi baik-baik saja des sekarang iopi dan sandi ada di rumah mungkin nanti malah mereka kesini karena sandi harus berjualan dulu kata ibu mertuaku kamu mengalami koma selama satu minggu kami hampir saja putus asa karena keadaan mu yang tidak kunjung sadarkan diri tapi alhamdulillah sekarang kamu sudah sadar kata mbak esti mbak esti adalah kakak iparku yang sangat baik aku seperti menemukan sebuah jawaban dari pertanyaanku mbak esti adalah orang yang tepat untuk aku menceritakan semua kejadian aneh yang menimpaku mungkin dia bisa membantuku karena ini hubungannya dengan makhluk yang tak kasat mata tidak semua orang yang bisa mempercayai perkataanku yang di luar nalar ini aku takut mereka hanya menganggapku berhalusinasi seperti apa yang dikatakan mas andi tapi aku yakin mbak esti akan paham mengenai hal yang akan aku ceritakan nanti selama dua minggu dirawat di rumah sakit akhirnya aku sudah bisa diperbolehkan pulang tubuhku sangat ringkih aku kehilangan berat badanku yang sangat drastis sehingga terlihat seperti hanya tulang yang dibungkus kulit wajahku sangat pucat seperti mempunyai penyakit yang mematikan padahal setelah dilakukan pemeriksaan dokter dokter tidak menemukan penyakit apapun untuk sementara ini aku dibawa ke rumah ibu mertuaku karena kondisiku belum sepenuhnya pulih ibu mertuaku tinggal bersama mas bambang dan mbak esti sementara dia harus terus berjualan untuk memenuhi kebutuhan kami tetangga berdatangan menjelukku ya ampun des kamu sakit apa kenapa kondisi kamu seperti ini tanya bu elis yang datang menjenguk aku hanya tersenyum aku masih lemas untuk berbicara banyak saya gak tahu bu jawabku gak tahu dari mana des lihat badan kamu sudah kayak tengkorak begini kata bu ani menimpali dokter juga belum menemukan penyakit desi sebenarnya apa jawab ibu mertuaku kok bisa begitu coba kamu periksa ke orang pintar saja mungkin ada orang yang mengguna gunaimu apalagi sekarang usahamu maju bisa saja ada orang yang syirip kata bu ani hush jangan susah begitu yang penting sekarang dia sudah membaik saya minta doanya saja ya untuk menantu saya agar segera sembuh kata ibu mertuaku aku merasa dugaan bu ani salah karena aku sering mengalami hal aneh sebelum memiliki usaha yang wajib tapi sebenarnya apa yang terjadi padaku mbak esti memasuki kamarku saat aku sedang berbaring des mbak mau bicara sebenarnya apa yang kamu rasakan apa ada sesuatu yang terjadi tanya mbak esti kebetulan sekali mbak esti datang dan menanyakan hal itu ini kesempatanku untuk berbicara pada mbak esti tuyul kata mbak esti mendengar semua penuturanku mengenai keanehan yang aku alami mbak esti meyakini bahwa anak kecil menyeramkan yang sering mengganggu dan menyusu padaku sampai membuatku hampir kehilangan nyawa adalah tuyul tapi mbak kalau benar itu adalah tuyul kenapa dia menyusu padaku dan mengganggu ku jawaban apa yang akan diberikan oleh mbak esti nanti kita cari tahu ya di bagian berikutnya bersambung jangan lupa ya teman-teman mampir ke channel channel yang mimin ya buat yang udah mampir makasih banget dan sampai jumpa di bagian berikutnya tetap di fakta sejarah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh